hai hai guys welcome back to my channel balik lagi bersama gue bangdus oke di kali ini gue akan menjelaskan sedikit tentang Rebuild Snowhackland atau yang biasa kalian sebut Highland Factory jadi Highland Factory ini rada susah ya karena kalian gue bilang harus ngambil KSG minimal kalian bawa empat kalau enggak kalian nge-stuck di boss terakhirnya kalau kalian masih yang pakai di bawah G36C ya mohon maaf agak keras bisa-bisa kalian nge-stuck di situ aja nah untuk tempatnya sendiri kalian bisa lihat ya tempatnya ya tempatnya di sini ya di sini gue kena bom anjay enggak ada rahang ini Imperial kagak ada rahang semua anjay di bom enggak buta-buta tuli ngebomnya oke nah jadi di sini gue nungguin aja deh mantau aja deh kami nungguin dia gue ditemenin dari kemdevoit ya yang gue enggak tahu ini kuat atau enggak kuat atau enggak dan disini kita kedatangan artis baru yang agak sedikit ngeselin ya namanya cm96 ini akun hode ini hode bucin expert ini kenapa gue bilang hode bucin expert Coba deh kalau kalian ketemu kalian anu sendiri kalian cari tahu oke pancingan pancingan ngebucin anjay enggak ada rahang jadi disini gue langsung aja aduh gue belum nge-tempo dong disini masih pakai biasa masih sama dan disini gue lupa nge-tempo anti cohab nge-bucin gue oke di sini ada juga ya kalian lihat di sini ada namanya lamms tapi dia nggak banyak ngomong di sini dan di sini dia juga punya akun YouTube kalian bisa lihat ya imjbx kalau kalian mau ngecek silahkan cek sendiri YouTube-nya Instagram juga ada nih ilhammaarif23 kalian langsung bisa gas kalau mau lihat di sini dia manur 12 masih di bawah gue sebenarnya tapi demiknya lebih tinggi dia karena gue belum sampai sekarang belum kesampaian beli ksg guys jadi ksg gue masih yang kaleng aja terus dan disini kita coba tbn ya jadi disini kalian kalau bisa nge-tempo nge-tempo dulu dan jangan lupa bawa barikade karena disini barikade ini sangat berguna untuk nanti ngebucin bosnya ntar gue rubah sedative dulu terus yang ini gue rubah ke darah deh karena gue udah pakai yang level 3 jadi agak silty yang level 3 jadi agak keras sudah dan disini jangan lupa kalian bawa sniper ya karena sniper ini pantauan pertama kalian oke siapa ngecat gue ini ya ng-pm gue obang kiwil oke kita gas ken langsung dan disini ada dua sniper dan dua penjaga jadi kalian harus berhati-hati kagak mati dong dan disini usahakan pertama kali kalian ngambil snow hai kalian disini ngambil sebelah kiri dulu ya agar kalian bisa cepat pasang apa itu namanya barikade buat bugnya kan di golden desert sudah nggak ada tuh bugnya udah nggak bisa udah nggak work bugnya jadi tapi dikurangin anunya apa itu namanya jarak ininya musuhnya musuhnya udah nggak sebanyak kayak dulu Aduh aim eh kok gue sih yang diincar banyaknya orang di situ gue yang diincar Oh kiwil sama ano dong terlalu barbar guys hodenya jadi ano apa ngeblot 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 dan gue disini cat sama pasangan bucin ya dua-duanya ngecat gue dong cohab sama pasangannya bunuh-bunuh gue aja yang pasang oke jadi kalian jangan lupa sebelum snipernya muncul sebelum imperialnya kalian habisin budidaya kan pasang bug dulu ya jadi disini snipernya itu ada yang kelihatan ada yang nggak jadi kalian pasang dulu sebelum sniper-snipernya muncul demik gue nggak ada rasa anjay kalau haklene factory kalau gd gue masih bisa bareng kalau file secret gue bisa carryin gd gue bisa bareng haklene factory gue di carry masih baru kita lempar lagi tuh saran gue begini ya tentu tinggal satu tuh kalian masuk ke kotak ke tenda sana yang ada bug atau kalian bisa sembunyi juga dipojokan sini boleh kalau gue sih cari aman biasanya gue wah di bom dong gue ngambil di pojokan sini guys ya jadi disini ya agak-agak ntar kita tungguin oke mati sekarang kita siap kan ini snipernya gue lupa ada berapa bilangnya sih tapi gue dengar ada 10 ya tuh tiga yang kelihatan oke kita habiskan satu satunya ada di sana satunya ada di atas gue tuh gue langsung kenok nggak tuh langsung ngeblut guys jadi sekali lagi hati-hati ya terhadap snipernya snipernya disini itu ada 10 bilangnya sih 10 pokoknya kalian berhati-hati aja tuh gue kan langsung habis lagi kan itu dari sana tuh pasti snipernya tuh kita cari dulu oh itu dua tuh tewas oh itu ada lagi dong kagak kena Aing wuhh langsung 100 nggak tuh wah ini boros darah memang Highline Factor ini agak boros darah guys jadi kalian harus berhati-hati kalau main ya dia sangat boros darahnya satunya dimana ya habis ya sudah oh disini satunya masih ada dong habis ya ini mereka sembunyi aja disitu semua gue dong yang ngelawan kita pastikan dulu kita cari-cari lihat di map titik orangnya kayaknya habis ya oh masih ada satu udah habis enak mereka tinggal nungguin tuh bugnya jadi ya jadi fix disini belum di perbaikin bugnya kalian bisa pakai mungkin kalau youtuber-youtuber udah nge-upload video kayak gini kedepannya biasanya pasti ada bugnya eh sorry maksud gue pasti di fix bugnya sedangkan gameplaynya ngelag-ngelag itu nggak pernah mereka mau fix tapi kalau bug cepet mereka fixnya ya inilah kenapa rating di playstore itu turun jadi tiga eh lupa gue kalau udah tiga perempat anaknya dulu dihabisin guys kok pakai ini sih tuh gue satu klip dong kalau nembak anak buahnya satu klip enggak tuh untungnya anu gue kuat ya shield gue kuat jadi aman aja oke kalau sudah mati kita bisa lanjutin kenapa ini banyak rusak sih di tempat sini mereka nggak bakar apa rusaknya buat dimakan si tentara-tentara ini oke kalian bisa habiskan disini dengan santuy sampai darahnya habis senjata gue di anu nggak ngerti gue di anu apa sih nggak ngerti gue ngomong gas aja lah oh senjatanya nggak bawa ternyata dia pakai air dong oke guys disini kalau kalian ada bab makan pakai bab makan ya jadi bab makannya itu terserah kalian yang nambah lari cepat karena kita disini akan berlomba lari dari kenyataan guys oke buka senah enak mau gue biar aja pasangan bucin yang buka bodoh amat ya kita nonton aja setelah udah kebuka disini kalian tinggal lari run loli run jadi kalian langsung ambil yang pojok ya jangan sampai kena langsung ambil aja yang pojok pojok sini tentara itu nggak usah dilawan guys cari penyakit kalian kalau lawan tentara jadi disini kalian jalan disini dan kalian lihat ada domba ini kan nah kalian lari ikutin dombanya aja pokoknya di peta-peta itu ada orang-orang itu hindarin sebisa mungkin kalau kalian merasa pengen buang dura pengen buang ini armor nggak papa kalian boleh ngelawan disini aja kalian ngindarin beruangnya setengah mati guys dan disini biasa gue kena titik sniper ya jadi usahakan kalau lari yang pertama itu yang shieldnya gede guys karena sniper anjay bukan sniper dong malah malah ditembak sama orang-orang ini tapi snipernya disini lolos ya oke kita terus melaju miska es hasanto ya bodo amat oke setelah disini kalian akan dihadapkan dengan lajarok yang lagi berperang solo lain melawan beberapa imperial eh gue gak mau buka bambang gak apa-apa sedikit lihat aja oke oke tuh kalau gue sih pasti langsung mundur ngambilnya jadi gue cuma model sniperin mereka aja karena ksg gue betul gak ada ini guys disini gak ada rasa jadi gue biasa sniperin aja sih sniper gue pun gak ada rasa disini tuh gue kalo mau cain shieldnya mereka damage nya besar tapi kalo mau cain jaranya mereka gak ada damage guys setengah mati tuh biar aja biar mereka pusing pusing sedikit ya kan kamu kemana pake AWM aja 400-500 gue tak keluar woy 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 ngeri kali kalian kawain lu ah pake AWM pake AWM general masih ada satu dong dibiarin enggak tuh disini kok anu gue kagak naik ya oh naik kok guys santuy jadi kalau udah misalnya apa itu kalian udah pakai shield level 3 atau level 3 ke atas itu kalian cuma perlu hardener aja buat nyeimbangin jadi kalau kalian mau ctc mau war sesama itu aman ya buat yang prepare hardener doang dan ini anjay kok kita masuk dalam air ya enggak ada nafasnya dong biasa dikasih nafas kita disuruh ke bawah nih guys ya Hai siapa tahu kita kebawah muncul coheb oke lanjut guys jadi disini kalian bisa lihat ya disini kita melawan boss terakhir dan disini itu sebenarnya ada bugnya tapi bugnya sendiri gue agak lupa guys jadi kalau kalian bisa kalian bawa ke ke batu sini cuma batunya gue lupa batu yang inikah apa yang ini kalau enggak salah ya batunya itu eh di sini ya kalau enggak salah batunya anjir kena dong enggak ada rahang kena guys batunya guys eh ngebek dong dia dia kagak bisa kemana-mana tuh ngebek dia jadi ya kok kagak kagak jadi guys gue kira jadi karena gue belum terlalu hafal batunya banyak banget soalnya guys jadi agak susah kalau mau buat ngebek yang di sini Hai dan itu bisanya di awal main ya kalau dia udah jalan udah nggak bisa guys Hai jadi kalian kalau mau nyoba dari awal harusnya Hai dan disini demiknya kecil banget dong tak keluar ini ada triknya tebal apapun darah kalian pasti kalian akan tinggal segini darahnya dan gue belum nanya triknya apa ke temen gue jadi sebenarnya ada dia tahu triknya ini gue isi darah dulu banyak-banyak wih mati dong enggak ada yang nganu ini jadi kalau disini kalau kalian mau dapat SS itu harus ya dia manggil anaknya dong harus kurang dari 10 menit katanya sih katanya loh ya Hai bahwa bencinya gue kalau dia manggil anaknya anaknya ini sakit guys gue aja tiga peluru baru habis lagi peluru gue Oh iya dipatuk enggak tuh gue ngapain sih Tuh gue capek nggak ngabisin ini aja nih ini 50 lagi bukan 20 guys Hai mana dia ya dia nge-repep dong baru mau diselamatin Hai tuh ditangkep lagi enggak tuh Hai jadi memang disini agak keras ya dan usahakan kalian itu kalau main Rebuild entah itu Rebuild-nya Val Forest mau Rebuild-nya Sun Castile atau yang kayak gini Snowhack Land usahakan ngelawan boss api yang dua ini jangan sampai penuh guys kalau bisa perhitungan kalian itu api api-api satu kalau api satu penuh demiknya darahnya tinggal setengah itu kalian masih bisa ngelawan masih bisa bunuh tapi kalau misalnya pada matian semua enggak tuh misalnya apinya satu tapi darahnya belum setengah itu kalian akan setengah mati ngelawan udah pasti agak susah itu yang penting kuncinya kalian disini jangan sampai mati semua aja kalau namanya Rebuild itu ya enggak Rebuild sih semua pokoknya jangan sampai mati kalau mati ya auto pasti ngulang guys Tuh gue paling benci kalau dia udah manggil anak-anaknya anak-anaknya ini kalau dia sampai makan darahnya bertambah jadi usahakan kalian fokus di anak-anaknya dulu Hai cocok buat kalian yang suka GB GB combat disini sebenarnya kalau gue bilang sih ya di loncat baru gue pasang Hai jadi kalau kalian bawanya masih dibawa KSG semua jangan harap kalian dapat SS ya karena agak susah tuh wah boros amanya dia munculin lagi nggak Tuhan anak-anaknya Oh iya ditangkap gue mati gue kalau ditangkap disini kalau misalnya kalian ditangkap usahakan ditembak ekornya boleh sih tembak badannya enggak apa-apa juga yang penting ditangkap aja guys ingat anaknya dulu ya dihantam kalian kenapa sih pada tidur semua gue bingung nih jangan suka tidur-tiduran Bambang Hai musuhnya kagak mati-mati tuh tidur-tiduran tuh tembak aja pokoknya sebisa kalian kalau misalnya ada yang ditangkap karena kalau ditangkap itu darah kalian malah ya dia ngeluarin anak-anaknya pokoknya kalau keluar anak-anaknya sudah lah jangan sampai dia nambah darah anak-anaknya enakan dia nambah darah guys kalian bisa lihat ya disini ada kemungkinan gagal disini apinya soalnya udah mau naik dua kalau apinya udah naik dua agak susah tuh jadi usahakan kalau bisa jangan sampai naik lagi anak-anaknya enggak dibunuhin dia kalau makan anaknya bertambah lagi darahnya tuh bertambah lagi tuh darahnya kan dan peluru gue habis dong memang susah disini guys bener-bener susah ayo kalian bisa jadi usahakan anak-anaknya dulu dibunuh ya dia terbang nggak tuh dan apinya mau penuh dong kalau apinya penuh udah nggak ada harapan demik kalian itu jadi berubah jadi kecil tuh mumpung anunya aduh dia manggilan anaknya lagi guys ayolah ya tewas nggak temen aduh kalian kemana semua langsung bosnya aja telur gue habis nih tuh darahnya ngeregen lagi ya karena apinya udah mumpul jadi kalau udah disini akhirnya selesai juga setengah mati nungguin dong dan disini dapatnya warna biru warna biru warna biru temen kita ternyata satu kenok wow dia dapat skulpur ya kita selamatin dulu jadi memang setengah mati kalau kalian main snow hackland hackland factory sorry grade 3 skulpur sekarang gue open kita lihat warna biru dong grade 3 lightstock wow disini lightstock gue sayangnya udah warna biru ya jadi perasaan tiga itu udah nggak berfungsi bagi gue karena lebih bagus yang warna biru itu ngaktifin tiga skill kalau nggak salah kalau semua biru aduh ntar dulu salah gue pencet apa sih nih mana nih nih kalian bisa lihat disini ya disini tuh ada tiga skill ya kalau warna biru tiga tiga kalian bisa dapat inaktif inaktif ini bakal ngaktifin skill kedua sepertinya sih begitu gue kurang yakin juga sih sebenarnya tapi it's okay dan disini gue agak susah dan disini karena kita kerja sama ya bukan di carry ya karena kalau di carry itu pastinya cepet tapi nggak apa-apa nah jadi untuk yang snow hackland sebelum di fix bug gue sudah video duluan dan bedong dapatnya ternyata halah halah tapi it's okay nah jadi untuk video kali ini itu dulu dan kalian udah tau sekarang yang snow hackland gimana untuk kalian jangan lupa bersyukur jangan lupa bahagia untuk hari ini and see you next video selamat menikmati Terima kasih.